Selamat sore sound engineer Indonesia dimanapun Anda berada senang sekali kembali sore hari ini kita berjumpa lagi Sambil ngabuburit Tutup semangat Topik yang menarik yaitu DLMS Siapa dan kapan Kita membutuhkan DLMS Tentu yang pertama harus kita bahas apakah DLMS itu Kalau tidak tahu manfaatnya maka kita tidak akan tahu siapa yang sebenarnya yang membutuhkan Apakah sound engineer atau siapa Kapan kita membutuhkannya Setelah sudah tahu ini diperlukan peralatan untuk sound system Kapan sekarang yang perlu diketahui Kata DLMS DLMS merupakan sebuah singkatan Sebuah sistem digital ini Berarti ada di dalamnya Beberapa fungsi Ada sebagian sound engineer yang memberikan Dan sebuah ilustrasi Dan sebuah ilustrasi bahwa DLMS ini adalah otak kedua dari sound system Otak yang pertama adalah mixer Otak keduanya DLMS Mixer semua input masuk ke mixer dan diolah Maka Maka Disa katakan sangat penting karena mengolah semua input sehingga keluarlah output left dan right Kiri dan kanan Secara sederhana demikian Alat penting yang kedua yaitu DLMS Dikatakan DLMS itu penting Mengapa? Karena ketika input dimasukkan sebuah signal Signal itu harus diurai Nah menarik Oh berarti diurai kembali Dalam pengertian secara teknis Bahwa signal Kalau kita melihat dari mixer Ada signal audible Atau signal suara Saya mengomong begini Signal suara audible Diolah oleh mixer Dijadikan sebuah signal listrik Demikian sebaliknya Dengan DLMS Inputnya DLMS itu adalah signal-signal electrical Dan bisa juga signal digital Dengan teknologi yang sekarang Diurai Dipecah Sedemikian rupa Sesuai dengan kebutuhan Dan keluarnya ini Adalah signal listrik Yang harus Didistribusikan Ke loudspeaker Dari teman-teman Tergantung Apakah loudspeaker aktif Atau loudspeaker pasif Artinya pakai power amplifier Power amplifier Dengan demikian Output daripada DLMS Output amplifier-nya Akan menerima kiriman Dari DLMS Amplifier Nanti langsung Didistribusikan ke loudspeaker Seberapa besar Seberapa besar Seberapa besar Kebutuhan Aturan Daripada Pengolahan Sebuah DLMS Ke speaker Akan menentukan hasilnya Berarti Ini juga Sangat berperan aktif Di dalam Menentukan Kualitas Daripada sound system Yang menarik disini Buat Informasi Teman-teman Yaitu Yang dinamakan DLMS Saya Mengambil Contoh DLMS Merk PV VSX48E Ini Sangking Sudah dipakai Terus Jadi Tulisannya Agak hilang sedikit Gak apa-apa juga Kita bisa Mengoperasikan ini Dengan menekan Salah satu tombol Ini semua Fitur yang ada Yang bisa dioperasikan Dipilih Di layarnya DLMS Memiliki fitur Yang cukup Banyak Fungsi Daripada DLMS Yaitu Mengelola Loudspeaker Ketika Loudspeaker itu Hanya Satu Saya Anggap Tidak Membutuhkan DLMS Ketika Teman-teman Memiliki Transducer Lebih Dari Satu Saat Itulah Sound Engineer Membutuhkan Yang namanya DLMS Saya Mengambil Contoh Sebuah Speaker Misalnya Loudspeaker Di dalam Satu kotak Loudspeaker Ada Low-nya Ada Twitter-nya Berarti Ini ada Satu Ini ada Dua Kalau Hanya Satu kotak Isinya Dua Saya Bisa Menjawab Ya Dan Tidak Di dalam Kebutuhan DLMS Oh Ya Dan Tidak Berarti Kepingin Maksimal Suara Dari Speaker Ini Menjadi Bagus Sekali Saya Jawab Harus Pakai DLMS Ketika Teman-teman Berkata Pak Tidak Perlu Ya Karena Hemat Saya Bila Tidak 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 Namun Demikian Sound Engineer Jika Menambahkan Satu Speaker Lagi Berarti Ini Ada Total Komponen Empat Saya Langsung Menjawab Bahwa Sound Engineer Sudah Waktunya Membutuhkan DLMS Ada Satu Speaker Dua Speaker Sekarang Saya Menyinggung Teman kita Yang juga Bergabung Join Salah satu Teman kita Yang Bertugas Sebagai Takmir Dari Masjid Nah Ini Saya Sekilas Saya Akan Menceritakan Mengapa Masjid Atau Saya Lebih Umum Saya Katakan Tempat Ibadah Karena Bisa Masjid Besar Bisa Musola Bisa Gereja Bisa Vihara Nah Perhatikan Sebuah Statement Atau Gambar Yang Saya Buat Misalnya Ini Sebuah Tempat Ibadah Yang Berbentuk Kotak Disini Anggap Saja Adalah Mihrab Ya Dan Disini Teman kita Meletakkan Speaker Disini Dua Tanpa Mengerti Dan Merencanakan Dan Bertanya Alasannya Teman-teman Menambah lagi Speaker Disini Nambah Speaker Disini Betul Bukan Tanpa Bertanya Karena Anggarannya Masih ada Lebih Saya Menambahkan Speaker Lagi Disini Speaker Lagi Disini Berarti Kalau kita Jumlah Speaker Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Sekarang Saya Akan Menceritakan Mengapa Saya Katakan Kepada Teman-teman Tanpa Maaf Ini Saya Tidak Spesifik Berkata Secara Umum Saya Katakan Tempat Ibadah Karena Kenyataan Di dalam Gereja Pun Banyak Kali Membeli Speaker Meletakkan Speaker Itu Juga Tidak Tahu Alasannya Apa Sekarang Saya Akan Tunjukkan Misalnya Speaker Satu Dan Dua Jelas Mutlak Harus Ada Tiga Empat Dan Lima Dan Enam Apakah Harus Ada Nah Ini Yang Harus Saya Tanyakan Kalau Speaker Ini Ada Di Samping Kiri Dan Kanan Dari Mimbar Ya Maka Speaker Ini Pasti Akan Bertujuan Mengirim Suara Ke Arah Umat Oke Dua Speaker Berbunyi Apakah Speaker Ketiga Diperlukan Empat Lima Dan Enam Diperlukan Teman Teman Yang Harus Memutuskan Terlebih Dahulu Artinya Begini Saya Memasang Dua Bisakah Umat Yang Ada Di Area Ini Menerima Suara Dari Speaker Kiri Dan Kanan Ini Saja Jika Sudah Cukup Maka Tidak Perlu Menambah Tiga Empat Lima Nam Jelas Saya Coba Arahkan Secara Detil Namun Ketika Dari Satu Dan Dua Kurang Nyaman Ini Muncul Satu Kebutuhan Bahwa Saya Harus Menambahkan Speaker Saya Sekali Lagi Mengatakan Begitu Teman Teman Ingin Menambahkan Lebih Dari Dua Saat Itulah Teman Teman Membutuhkan Yang Namanya DLMS Dan Itu Pun Harus Diketahui Bagaimana Teknik Memasang Speaker Saya Ambil Contoh Ini Speaker Menghadap Kesini Umat Disini Oke Saya Akan Bertanya Kepada Teman Teman Yang Membutuhkan Tambahan Speaker Di Area Mana Oh Di Area Sini Pak Joe Mengapa Karena Yang Disini Keras Yang Separuh Di Belakang Ini Sudah Agak Pelan Alias Kurang Keras Ditambahlah Speaker Disini Dan Disini Betul Atau Tidak Betul Menjadi Salah Nah Ketika Apa Ketika Teman Teman Mengirim Speaker Ini Atau Mengarahkan Speaker Ini Ke Arah Berhadap Hadapan Begini Saya Akan Pastikan Akan Terjadi Sebuah Proses Kebingungan Di Area Ini Yang Saya Kasih Titik Kenapa Bingung Ambil Contoh Saya Beribadah Di Titik Sini Oke Di Titik Ini Saya Mendapatkan Suara Dari Mana Dari Satu Dari Dua Sekalipun Pelan Dari Tiga Sekalipun Pelan Menjadi Sekali Lagi Berbahaya Kenapa Jarak Dari Posisi Saya Duduk Di Tempat Ibadah Ini Di Masjid Ini Saya Akan Menerima Suara Dari Tiga Dengan Jarak Katakanlah Satu Meter Suara Datang Duluhan Masuk Ketelinga Saya Dulu Yang Dari Sisi Sini Karena Dekat Yang Dari Nomor Dua Saya Dengar Juga Tapi Lebih Lambat Sedikit Saya Juga Menerima Speaker Dari Nomor Enam Masuk Ketelinga Saya Juga Jarak Paling Jauh Di Sisi Kiri Saya Alhasil Ketika Saya Menerima Suara Yang Sama Dalam Tempo Waktu Yang Berbeda Beda Secara Gampang Saya Katakan Kalau Misalkan Huruf A Yang Keluar Dari Sound Sistem A Masuk Di Telinga Saya Dari Nomor Tiga Lebih Dulu A Berikutnya A Muncul Karena Perjalanan Waktu Masuk Di Telinga Saya Dari Speaker Nomor Dua Selanjutnya Yang Ketiga Baru Muncul Belakangan Dari Nomor 6 Sound Engineer Indonesia Dari Contoh Ini Tentu Teman Teman Sudah Mulai Bisa Menggambarkan Sebuah Keluhan Yang Terjadi Banyak Di Muncul Ketika Menggunakan Banyak Speaker Di Tempat Ibadah Teman Teman Sebuah Testimoni Kepada Saya Ketika Konsultasi Saya Sampaikan Begini Tolong Mas Dicoba Nyalakan Di Samping Kiri Kanan Mikraf Saja Yang Belakang Jangan Dinyalakan Nanti Bagaimana Hasilnya Laporkan Ke Saya Lantas Ditelepon Lagi Iya Pak Joe Ternyata Setelah Saya Nyalakan Yang Dua Di Depan Itu Gemahnya Lebih Tidak Ada Ini Adalah Alasannya Tadi Yang Saya Jelaskan Begitu Sound Engineer Menggunakan Lebih Dari Satu Atau Saya Lebih Konkret Karena Kita Harus Memasang Kiri Dan Kanan Lebih Dari Dua Saat Itulah Teman-teman Membutuhkan Mengelola Loudspeaker Yang Teman-teman Gunakan Saya Akan Batasi Dengan Perjumpaan Pada Sore Hari Ini Dengan Kesimpulan Yaitu Pertama Bahwa Tempat Ibadah Akan Membutuhkan DLMS Ketika Sudah Menggunakan Banyak Loudspeaker Di Dalamnya Yang Kedua Tata Letak Loudspeaker Itu Akan Membuat Keberhasilan Kualitas Suara Atau Kegagalan Kualitas Suara Arahnya Ya Dua Poin Ini Sound Engineer Indonesia Mulailah Berhati-hati Kualitasnya Saya Bicara Ini Poin Yang Ketiga Kalau Speakernya Sama Saya Anggap Selesai Tidak Perlu Mengatur Menyesuaikan Padahal Yang Ketiga Yaitu Ketika Teman-teman Menggunakan Speaker Dengan Merk Yang Berbeda-beda Dengan Tipe Yang Berbeda-beda Dengan Sederhana Saya Katakan Karakter Suara Disini Berbeda Dengan Suara Disini Berbeda Dengan Suara Disini Berbeda Dengan Suara Disini Alhasil Menjadi Bermacam-macam Kualitas Suara Di Tiap Area Yang Ada Di Dalam Tempat Ibadah Teman-teman Semoga Pada Sore Hari Ini Topik Tentang Siapa Yang Membutuhkan Dan Kapan Kita Membutuhkan DLMS Bisa Menjadi Renungan Buat Teman-teman Sound Engineer Indonesia Besok Kita akan Lanjutkan Membahas Tentang Hal Ini Ajukan Pertanyaan Teman-teman Di Facebook Atau Ada Juga Yang Di Instagram Saya Boleh Ya WhatsApp Langsung Juga Boleh Sehingga Saya Akan Terus Masuk Kedalam Sampai Ke Sound Sistem Profesional Atau Profesi Sound Engineer Yang Sebenarnya Yang Harus Mengoperasikan Menggunakan Dengan Benar Sesuai Standar Daripada Pendidikan Seorang Sound Engineer Sampai Jumpa Selamat Berbuka Puasa